Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa teman-teman semua, hari ini kita ingin berbagi sharing tentang informasi Ada sebuah berita dari Singapura Kemarin kita kabarkan Singapura mulai berdamai dengan COVID-19 Tapi hari ini kenyataan berubah Singapura kembali menerapkan lockdown untuk negaranya Yuk kita simak beritanya Selesai nyaris 3 minggu membuka roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19 Singapura kembali menerapkan lockdown sebagian wilayah selama sebulan Kasus COVID-19 kembali meningkat Tertinggi sejak 11 bulan lalu yaitu 195 kasus harian corona perselasa 20 Juli 2021 Di hari yang sama, pemerintah Singapura mengatakan kembali Memperketat pembatasan COVID-19 karena kasus terus meningkat Termasuk melarang kegiatan makan di restoran Membatasi jumlah maksimum orang yang diizinkan berkumpul dari sebelumnya Maksimal 5 orang kini menjadi 2 orang Banyak kluster COVID-19 di Singapura yang belakangan melonjak di beberapa pekan terakhir Di antaranya kluster karaoke, kluster COVID-19 di pasar basah dan pusat makanan jajanan Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan para pejabat Sementara data Kementerian Kesehatan Singapura pekan lalu Mencatat 480 kasus COVID-19 komunitas Melonjak dari catatan 19 kasus yang dilaporkan dalam 7 hari sebelumnya Meningkatnya angka kasus COVID-19 menunjukkan Angka penularan di masyarakat meningkat tajam Antara 12 Juli dan 18 Juli ada rata-rata 46 kasus komunitas yang terdeteksi perhari Jumlah kasus tertinggi yang terdeteksi sejak April 2020 Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Selasa Pembatasan terbaru akan berlaku mulai Kamis 22 Juli hingga 18 Agustus Aturan tersebut berada di bawah situasi fase 2 atau peringatan tertinggi Nah itu tadi teman-teman semuanya Sobat informasi datang dari negara Singapura Yang kemarin sempat kita kabarkan Negaranya sudah mau berdamai dengan COVID-19 Seolah-olah di sana COVID-19 sudah mulai melandai Turun tidak ada kasus lagi Ternyata setelah 3 pekan atau 3 minggu Memutuskan untuk berdamai dengan COVID-19 Singapura kembali memperlakukan pembatasan wilayah Sebagian ya Kalau diistilahkan lockdown parsial Atau kalau diistilahkan kita ya Kembatasanlah kegiatan masyarakat atau PPKM Nah langkah ini dilakukan karena terjadi kasus COVID-19 Yang semakin meningkat Nah dalam beberapa hari ini Dikabarkan bahwa Singapura kembali menerapkan lockdown parsial Fase kedua atau tingkatan peringatan tertinggi Kalau diistilah kita itu PPKM level 4 Atau PPKM darurat di Singapura Nah kenapa demikian ya itu tadi Karena di sana ada peningkatan kasus COVID-19 Yang cukup-cukup masif ya Ditemukan beberapa kasus-kasus baru Yang menyebabkan penurunan kasus ini Mengkhawatirkan, dianggap mengkhawatirkan Oleh pemerintah tempat Nah teman-teman semua Pemerintah Singapura ini mengatakan kembali memperketat pembatasan COVID-19 Karena kasusnya meningkat Termasuk melarang kegiatan-kegiatan keluar Makan di restoran Kemudian berolahraga Membatasi jumlah maksimum orang yang ada Jadi sama seperti kita Melarang adanya kerumunan Tetap menggunakan masker adalah kewajibannya di sana Bahkan sebelumnya maksimal 5 orang Kumpul-kumpul Sekarang hanya menjadi 2 orang saja Kenapa demikian? Karena baru saja dideteksi ada 182 infeksi baru COVID-19 yang ditularkan secara lokal pada hari Selasa kemarin Tanggal 20 Dengan 142 kasus terkait dengan Adanya klaster di pelabuhan Salah satu pelabuhan di perikanan sana Nah teman-teman semua Singapura juga melaporkan ada 195 kasus COVID-19 Pada hari Selasa ini Nah jadinya perhitungannya Ini merupakan tertinggi Sejak beberapa pekan Dan akhirnya mereka menerapkan lockdown Selama hampir 1 bulan Dari tanggal 22 Juli kemarin Sampai nanti bulan Agustus 18 Agustus Jadi cukup lama Diadakan pembatasan kegiatan secara besar-besaran Di sana disebut sebagai fase kedua Atau peringatan tertinggi Atau lockdown parsial Nah kita berharap mudah-mudahan Kondisinya tetap membaik Terutama untuk negara kita Singapura sudah sedemikian rupa Menangani COVID-19 Kita juga harus bisa belajar dari Singapura Kita juga berharap agar COVID-19 ini segala berakhir Meskipun demikian Tetap kita harus waspada Vaksinasi ini terus digalakan oleh pemerintah Tapi ingat ya Di Singapura ini 75% kasus baru Itu diderita oleh orang-orang yang sudah pernah vaksin Kita tahu Vaksin di Singapura sudah hampir merata Banyak ya Sudah divaksin warga negaranya Tapi 75% kasus-kasus baru ini Ternyata diderita oleh orang-orang yang sudah vaksin Ingat Pandemi ini belum berakhir Dan semuanya diberikan kesehatan Demikian dulu teman-teman semuanya Ini informasi singkat yang bisa kita sampaikan Yang bisa kita sharingkan Sampai ketemu besok Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!